Sahabat Kompas.com Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan akan mengeluarkan 100 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 triliun rupiah dari dana daruratnya untuk 7 titik rawan kelaparan di negara-negara Afrika diantaranya Yaman, Somalia, Ethiopia, Kenya, Sudan, Sudan Selatan, dan Nigeria. Hal tersebut sebagai bentuk bantuan kemanusiaan untuk negara-negara Afrika yang semakin dilanda krisis pangan akibat konflik Rusia-Ukraina. Pada siaran persi yang dirilis hari Kamis 14 April 2022, jurubicara PBB Stephen Dujarik mengatakan bahwa sementara konflik bersenjata, kekeringan, dan gejolak ekonomi adalah pendorong utama kerawanan pangan di tujuh negara penerima bantuan tersebut. Pihaknya mengatakan konflik di Ukraina membuat situasi yang mengerikan, bahkan lebih buruk. Pertahui, 100 million dari Central Emergency Response Fund adalah berkongsi kekongsi 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 di Afrika dan di Middle East tersebut dari kekongsi 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 kekongsi. Berkongsi kekongsi 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 kekongsi. Mereka akan beri penerimaan kepada penerima kasih telah menerima kasih. COVID-19, perlawanan exposure, beider di penerima kasih mengh Salah. Menurutanı kontrol akan berkongsi kekongsi 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 kekongsi. penyTwica berkongsi kekongsi kekongsi kekongsi. Perluan, penyelitian conceptu kelpadu, kekongsi 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 kekongsi. Konflik Rusia-Ukraina mengganggu pasar makanan dan energi, serta meningkatkan biaya impor di luar jangkauan konsumen. Siaran pers oleh PBB tersebut dirilis setelah pertikaian panas antara perwakilan Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Grenfield, dan Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky. Di mana pihak Rusia mengatakan, faktor utama ketidakstabilan ekonomi dunia dan sumber masalah di hari ini bukanlah operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Tetapi tindakan sanksi yang dikenakan pada negara Rusia dan berusaha memutus pasokan apapun dari Rusia. Satuan tugas PBB memperingatkan bahwa perang mengancam akan menghancurkan ekonomi banyak negara berkembang, yang sekarang menghadapi biaya makanan dan energi yang lebih tinggi, di samping kondisi keuangan yang semakin sulit. PBB merilis laporan bahwa sebanyak 1,7 miliar orang sudah hidup dalam kemiskinan. Dan sekarang mereka semakin terancam dengan kelangkaan stok pangan, energi, dan keuangan. Hal ini tentunya akan memicu semakin meningkatnya kemiskinan dan kelaparan di negara-negara berkembang, terutama seperti negara-negara di Afrika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!